Terima kasih Terima kasih Terima kasih Melihat tumbuh kembang Atria yang mengarah ke hal yang positif dengan mewarisi bakat orang tua, tentu perasaan bangga kini tengah menggelayut di hati Aldi. Meski begitu penyanyi 33 tahun ini mengaku, sejak awal memang tak pernah mengarahkan atau memaksakan putri tercintanya untuk bisa menyanyi atau bela diri silat. Saya nggak yang mengarahkan dia ya, maksudnya dia interesnya apa kalau kita sih sebagai orang tua, pokoknya ngikutin apa yang dia mau asal itu positif ya. Kalau positif akan kita arahkan gitu. Ya kita nggak tahu ya, nanti ke depannya dia maunya kayak gimana, cuman dari sekarang sih mungkin karena lagi fasenya yang ikut-ikutin. Tak hanya sukses mendidik dan mewarisi bakat seni pada anak, Aldi juga memerani tugas sebagai istri dengan sangat baik, salah satunya dengan mendukung karir suami tercintanya. Maka tak heran bila kini Iko berhasil meraih kesuksesan hingga dipercaya berakting di beberapa film Hollywood. Salah satunya support yang diberikan Aldi adalah dengan tetap menjaga berkomunikasi dengan baik, meski jarang bertemu ketika Iko tengah sibuk syuting di luar negeri. Meski suami selalu bermain film bergenre action dan rentan terkena cenderang, lantas adakah kekhawatiran dalam diri Aldi? Saya juga harus support kita, jadi ya caranya dengan apa ya, dengan kita tetap berkomunikasi dengan baik ya, walaupun saya ditinggal misalnya beberapa bulan di positing di luar maupun di luar kota, di luar negeri, tapi kita komunikasi juga tetap lancar, alhamdulillah terus juga ya apa yang saling mengerti aja, saling mengerti masing-masing pekerjaan. Ya kalau masalah soal cenderah ya sudah pasti resiko pekerjaan ya, karena memang pekerjaan ikut seperti itu, cuma saya selalu mengingatkan aja supaya untuk lebih, apa ya, lebih uang terhadap dirinya dia aja, walaupun misalkan dia segala sesuatunya dari kerjaya sendiri, seperti stunting kerjaya sendiri, tapi saya selalu mengingatkan untuk berada di positing dan kapasitasnya dia, kalau memang tidak sesuai dengan kapasitas, jangan. Melihat jadwal Iko yang cukup padat di dunia hiburan, maka tak heran bila pemain film The Ride ini kerap memboyong istri dan anak-anak saat tengah bekerja. Sadar tak bisa setiap hari membawa istri dan anaknya saat bekerja, terlebih ketika tengah syuting di beberapa luar negeri, Iko memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk berkomunikasi dengan istri dan anak tercintanya di setiap saat dengan melakukan video call. Baru memiliki satu orang anak sejak 4 tahun menikah, rupanya membuat pasangan yang menikah di tahun 2012 ini mendambakan untuk kembali menambah momongan. Audi mengaku siap untuk program tambah anak setelah dirinya dan suami sudah tak disibukkan dan memiliki kelonggaran dalam urusan pekerjaan. Insya Allah nanti kalau misalkan udah mulai gak sibuk ya, Iko-nya juga udah mulai setengahnya gak banyak syuting, akunya juga selesai konser segala macem, insya Allah lah di program lagi. Kasian biar ada temannya. Hati-hati Audi, meski begitu penyanyi 33 tahun ini mengaku, sejak awal memang tak pernah mengarahkan atau memaksakan putri tercintanya untuk bisa menyanyi atau bela diri silat. Saya gak yang mengarahkan dia ya, maksudnya dia interesnya apa kalau kita sih sebagai orang tua, pokoknya ngikutin apa yang dia mau asal itu positif ya. Kalau positif akan kita arahkan gitu. Ya kita gak tau ya, ntar ke depannya dia maunya kayak gimana, cuman dari sekarang sih mungkin karena lagi fasenya nih ikut-ikutin. Tak hanya sukses mendidik dan mewarisi bakat seni pada anak, Audi juga memerani tugas sebagai istri dengan sangat baik, salah satunya dengan mendukung karir suami tercintanya. Maka tak heran bila kini Iko berhasil meraih kesuksesan hingga dipercaya berakting di beberapa film Hollywood. Salah satunya support yang diberikan Audi adalah dengan tetap menjaga berkomunikasi dengan baik, meski jarang bertemu ketika Iko tengah sibuk syuting di luar negeri. Meski suami selalu bermain film bergenre action dan rentan terkena cendera, lantas adakah kekhawatiran dalam diri Audi? Saya juga, saya juga support juga, jadi ya caranya dengan apa ya, dengan kita tetap berkomunikasi dengan baik ya, walaupun saya ditinggal misalnya berapa bulan di posyuting di luar maupun di luar kota, di luar negeri, tapi kita komunikasi juga tetap lancar, Alhamdulillah, terus juga ya apa ya, saling mengerti aja, saling mengerti masing-masing pekerjaan. Ya kalau masalah soal cendera ya, sudah pasti resiko pekerjaan ya, karena pekerjaan ikut seperti itu, cuma saya selalu mengingatkan aja supaya untuk lebih, apa ya, lebih aware terhadap dirinya dia aja, walaupun misalkan dia segala sesuatunya dia kerjain sendiri, seperti stunting kerjain sendiri, tapi saya selalu mengingatkan untuk berada di positif dan kapasitasnya dia, kalau memang tidak sesuai dengan kapasitas, jangan. Melihat jadwal Iko yang cukup padat di dunia hiburan, maka tak heran bila pemain film Deroid ini kerap memboyong istri dan anak-anak saat tengah bekerja. Sadar tak bisa setiap hari membawa istri dan anaknya saat bekerja, terlebih ketika tengah syuting di beberapa luar negeri, Iko memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk berkomunikasi dengan istri dan anak tercintanya di setiap saat dengan melakukan video call. Baru memiliki satu orang anak sejak 4 tahun menikah, rupanya membuat pasangan yang menikah di tahun 2012 ini mendambakan untuk kembali menambah momongan. Audi mengaku siap untuk program tambah anak setelah dirinya dan suami sudah tak disibukan dan memiliki kelonggaran dalam urusan pekerjaan. Insya Allah nanti kalau misalkan udah mulai gak sibuk ya, Iko-nya juga udah mulai setengahnya gak banyak syuting, aku-nya juga selesai konser segala macem, insya Allah lah di program lagi. Kasian biar ada temannya. Nah itu tadi cerita dari keluarga Audi, teman-teman juga Iko Wais, itu tadi cita-citanya ya untuk menambah adik buat Atria katanya, kita doakan juga. Tapi jangan dong nunggu dulu sampai gak terlalu banyak syuting, kalau selesai konsernya mungkin bisa selesai konsernya. Tapi jangan terlalu, apa kalau selesai banyak syuting, jangan dong, kan harus mekerja terus, jadi terus aja berjalan bareng gitu. Kita doakan, mudah-mudahan mendapatkan momongan lagi dan juga Atria ya, mewarisi bakat kedua orang tuanya ini karena perpaduan yang unik. Mamanya penyanyi, papanya pemain aktor laga, wah jadi cocok, jadi sambil nyanyi mungkin tiba-tiba bisa terbang gitu, wah keren, kita doakan ya. Nah setelah ini pemirsa ini juga berita tentang keluarga, ada Melani Putri ya, kalau yang tadi kan silat dan juga nyanyi, kalau ini juga perpaduan yang pas nih, kedua orang tuanya. Melani Putri ini kan seorang atlet, putri Indonesia, kalau sang suami tersinta kan vokalis. Nah katanya bakatnya juga menurun ke anaknya, diajarin juga untuk apa? Sesaat lagi, tetap dicap lagi. Terima kasih telah menonton!